Intro Hai hai teman teman Welcome to Ryugo Gaming Dan hari ini aku akan membahas Segalanya tentang Drawing 16 besar UCL Untuk musim ini ya Jadi bahas tentang kontroversinya itu Tentang diulangnya itu Dan juga nanti Aku akan plus melakukan prediksi Tentang ya kira-kira Siapa yang lolos dan lain sebagainya ya Oke jadi kita mulai dulu Jadi untuk Drawing yang pertama Itu Seperti Ini ya ini drawing yang pertama Kalian bisa lihat dulu seperti ini Ini hasil drawing yang pertama Yang sebelum diulang itu kayak gini Nah terus Aku akan setelah ini akan berikan sedikit Cuplikan tentang Kenapa kok diulang Nanti setelah kalian lihat Tonton cuplikannya Baru aku akan Bahas kenapa kok diulang itu ya Now the second runner-up Is Villarreal So again from Spain So Villarreal Can be Paired against All the other Seven Teams In the In this Draw So Let's see First time First time In the knockout phase Since 2008-2009 Manchester United Manchester United This is not possible Because Manchester United Was in the group So we needed to Draw another one Manchester United Played in the same group As Villarreal So It must be Paired with another team Against Manchester City Against Manchester City So Manchester Manchester is in their Destiny So Manavilla Real Will be playing Will be Opposed to Manchester City And we are ready For the third pairing Which will start With the club Atletico de Madrid So for Atletico de Madrid We have The possibilities Are all Except Liverpool Who was in the same group And Manchester United Manchester United Has been already drawn So we have Among the possibilities Ajax Bayern FC Bayern Munich So Nah Sudah Sudah nonton teman-teman ya Nah Jadi itu tadi Jadi kalian mungkin bisa coba Nanti setelah itu bisa coba Reply lagi Jadi Kenapa kok diulang Yang pertama Waktu Kan undian pertama itu kan Nganu Real Madrid dan Benfica Karena Tadi yang si pembawa acaranya bilang Second team Via Real Second team via Real Nah Cuma aku agak merasa Maksudnya itu Keanehannya itu Dia ngomong Via Real Jadi kita lihat Via Real itu Dia ngomong Bisa terundi seluruhnya Melawan tujuh tim Di situ Tujuh tim tersisa Karena kan Real Madrid Sudah terundi Berarti kan tersisa Hanya tujuh tim Tapi kok bisa tujuh tim Padahal kan Ya sudah jelas Dia via Real Nggak bisa menghadapi MU Karena MU Sudah diambil aja MU diambil Sisa 6 Diambil lagi City dapetnya kan Berarti kan memang Dari awal itu Memang Via Real Harusnya ketemunya Antara 6 itu Sudah oke Nah menurutku Kenapa kok diulang Yang jadi masalah itu Yang drawing ketiga Setelah itu Atletico Madrid Nah Nah Jadi kan itu Atletico Madrid Diundi kan Nah Yang pasti sudah Nggak bisa bertemu Sama Atletico Kan ada Liverpool Sebagai Satu grup Sama Atletico Real Madrid Karena sudah terundi Terus Sama City Karena City Sudah terundi Tapi aku nggak tahu Kenapa Apakah si Hostnya itu Lupa atau gimana Karena yang awal Via Real itu Awalnya terundi Sama MU Baru terus Diganti City Nah disitu Kalian coba Bisa cek ulang lagi Dia langsung bilang Atletico itu Tidak bisa terundi Dengan Liverpool Real Madrid Dan MU Masalahnya gitu Dia bilang Sehingga Aku juga nggak tahu Terus yang Bertugas untuk Mengambil Undian bola-bolanya itu Itu tuh Tidak Mengambil sama MU Berarti Yang diambil 4 Ngomongnya Tunggu 4 itu berarti Ajax Nah ini agak aneh Gini gini Berarti kan Harusnya Harusnya ya Harusnya Atletico itu Posiblenya itu Menghadapi Ajax Bayern MU Lille Sama Juve 5 Tapi disitu Si House bilang 4 Hanya posiblenya 4 Yaitu Ajax Bayern Lille Sama Juventus Jadi Yang agak aneh Itu Gini Berarti Bukan dia Lupa Harusnya Dia sudah Tahu Bahwa Siti Tidak Diikut Sertakan Terus Dia Maksudnya MU Sudah Diundi Tadi Jadi Nggak Diikut Sertakan Juga Nah itu Yang agak Keanehan Nuntku Nggak tahu Kenapa Kok Kayak Gitu Harusnya Kan Enggak Nah Itulah Kenapa Harus Diulang Karena Gini Karena Kalau Yang Atletico Posiblenya 5 Posiblenya 5 Tapi Disitu Dihilangkan Satu MU Hilang Sehingga Kan Meskipun Dia terundi Bayan Atletico Yang di awal Tapi kan Seharusnya Dari awal Bisa Ada Possibility Menghadapi MU Tapi MU Dihilangkan Sehingga Tidak Fair Meskipun Diambil Belum tentu Ketemu MU Tapi kan Ada Peluang Ketemu MU Sehingga Itu harus Diulang Sedangkan VR Nggak Masalah Karena Dia VR Posible 6 Aslinya 6 Ketambahan MU 1 MU Keundi Yaudah Dibuang aja Tetap 6 Nah Itu Terus Kalau masalah Real Madrid Yang Merasa Kecewa Dan lain sebagainya Harusnya Dia Istilahnya kan Mereka Sebagian yang terundi Pertama Harusnya Nggak usah Diundi ulang Menurutku Ya harus Diundi ulang Soalnya Gini Kalau Real Madrid Yang istilahnya Dikecualikan Karena dia Diundi pertama Pasti yang lain Minta dong Istilahnya kayak Tim-tim seperti Liverpool Dan Inter Terlihat Inter menghadapi Ajax Terundi pertama Terus Diundi lagi Menghadapi Liverpool Sama halnya Dengan Liverpool Pertama mereka Terundi menghadapi Salzburg Terus Terundi lagi Menghadapi Inter Kan mereka juga Kecewa Aku sekarang Dapat tuangan berat Pasti Jadi menurutku Ya ada Emang diundi semua Cuma Ya itu Aku nggak tahu Sih Cuma Aku nggak akan Membahas Mengenai masalah Kontroversinya Kenapa Kalau bisa gitu Apakah ada Gini-gitu Aku nggak akan Bahas Kembali lagi Ya udahlah Kita anggap Ya kita nggak tahu Istilahnya kita Nggak usah Menuduh Ya udahlah Anggap saja Sisi positifnya Mungkin human error Istilahnya kan tetap ada Human error itu Tetap ada Ya mungkin Ya Adalah human error Seperti itu Ya udahlah Mau gimana lagi Tapi ya Mungkin Kalau memang Kejadiannya kayak gitu Yang terbaik Emang diulang Karena Kembali lagi Saat Atletico itu Yang nggak sah Yang atletico Kalau yang VR Menurutku masih bisa diterima Tapi yang atletico Yang nggak sah Seperti itu Nah itulah Jadi kembali lagi lah Nggak usah Menuduh Gini-gitu Kenapa Ya udahlah Ambil sisi positifnya aja Menurutku mungkin Ya udahlah mungkin Human error Seperti itu aja Kembali lagi Terlepas dari Segala halnya Ya udahlah Ambil sisi positifnya aja Dan sekarang kita bahas Ke Drawing yang sebenarnya Dan ini dia Drawing yang sebenarnya Seperti ini Ya ada beberapa partai menarik Kalau menurutku Empat partai awal Itu Agak 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 berat sebelah Ya Southbrook, Bayern Sporting Lisbon City Terus Benfica, Ajax Dan Chelsea, Lille Itu agak berat sebelah Nah yang seru adalah Empat partai di bawahnya Ada Atletico dan MU Via Real Juventus Inter Liverpool Dan PSG Real Madrid Itu Empat yang seru Nah Disini aku kan coba melakukan prediksi Dan aku Melakukan prediksi Berdasarkan statistik Teman-teman ya Statistik Mereka semua Ke 16 tim itu Di Liga Maupun di UCL Yang Akhir-akhir nih Kembali lagi ya Jadi partai emang masih mainnya Masih mainnya Nanti sekitaran Februari Tapi aku kan Memprediksi sekarang Berdasarkan Apa yang mereka Capai Beberapa Partai belakangan ini Aku sudah buat catatan Disini teman-teman ya Oke Jadi kita bahas Partai pertama Salzburg Dan Bayern Ini menurutku agak berat sebelah Meskipun Salzburg pun Sebentar aku bahas ke Salzburg dulu ya Aku cari dulu Salzburg Nah Salzburg Di UCL Mereka Ini kejutan ya Kejutan di grup mereka Mereka berhasil memucak Grup Bersama dengan Lille itu Luar biasa Karena menurutku ya Mereka satu grup dengan Salzburg Lille Sevilla Dan Wolfsburg Dari awal Sebelum Akhirnya sekarang Sudah ketahuan siapa yang lolos Sebetulnya aku memprediksi Yang lolos itu Paling enggak Sevilla pasti lolos Aku prediksi nya seperti itu Sevilla lolos Yang mendampingi itu Ya itu Cukup merata Antara Wolfsburg Lille Dan Salzburg Tapi aku juga memprediksi Wolfsburg Yang mendampingi Tapi justru dua tim itu yang Gagal Itu cukup luar biasa Bagi Lille Dan Salzburg Dan terlihat Salzburg Mendapatkan Tiga kali kemenangan Satu kali seri Dan dua kali kalah Di Bapak grup Dimana mereka Yang luar biasa Mereka berhasil Mengalahkan Sevilla Satu kosong Di home Di kandang Terus mereka Mengalahkan Lille Juga dua satu Di home Jadi mereka luar biasa Di home Tiga kali menang Semua di home Tapi Wolfsburg Juga menang di home Mereka hanya kalah Dari Lille Di away Dan kalah Dari Wolfsburg Di away Dan untuk Di Liga Di liga Itu Mereka Juga bagus Dalam mereka Baru satu kali kekalahan Dari Total 14 kali menang Tiga seri Dan satu kali kalah Bagus sih Mereka peringkat satu Sementara ini Tapi kembali lagi ya Di liga Austria Itu ya Kembali lagi Ya mereka Memang menjadi penguasa sih Misalnya kayak Bayan lah ya Jadi kayak Bayan Seperti itu Ya hampir Gak ada tandingan sih Untuk Salzburg ya Dan Adiemi Untuk pemain yang Pemain yang Patut dua Sepada di Salzburg Adiemi Bagus banget Main muda Dan dia luar biasa Sudah 11 Gol Adiemi ya 11 gol Cuman Kembali lagi ya Meskipun mereka luar biasa Tapi lawannya adalah Bayan Munson Itu Aduh Kok kayaknya gak ada obat Untuk Bayan ya Kita sekarang Beralih ke Bayan Kita lihat Bayan luar biasa banget Mereka tergabung Di grup neraka Juga lumayan Bersama dengan Barcelona Dan mereka luar biasa 6 kali menang 100% kemenangan 6 kali main 6 kali menang Kita lihat Dan masalahnya Bayan ya Gak di liga Gak di UCL Menangnya itu lumayan besar-besar Kita lihat nih Di UCL ya Mereka menang 3-0 Dua kali menampil Barcelona Home and way 3-0 semua Terus Dua kali home and way Menghadapi Benfica Menang 4-0 di away Dan 5-2 di home Gila sih Luar biasa sih Dan Dinamo Kiev Di home Mereka menang 5-0 Jadi Rekor golnya tuh Gila banget Bayan Bener gila banget Ini baru yang di liga ya Dan di Eh sorry Di UCL ya Dan di UCL Lewandowski Cita 9 gol Sane 5 gol Terus di liga Mereka juga peringkat 1 Dengan 14 kali kemenangan 1 kali seri Dan 2 kalah Memang oke mereka Merapatkan 2 kali kalah ya Dari Frankfurt 1-2 di home Dan Augsburg 2-1 di away Untuk Bayan Dan seri dengan Bloodbuck 1-1 di away Tapi Kita lihat 10 laga Terakhir Bayan Sampai terakhir Minggu kemarin Sabtu minggu Sabtu minggu Weekend minggu kemarin ya Terakhir ya Itu Kita lihat mereka Menang 5-1 Atas Leverkusen Away Menang 4-0 Leman Hoffenheim Home Menang 5-2 Menghadapi Union Berlin Away 2-1 Menang atas Freiburg Di home Terus kalah nih Menghadapi Augsburg ya Away 2-1 Menang lagi 1-0 Menghadapi Bielefeld Home Terus menang atas Dortmund Di Der Klassiker Di Signal Iduna Park 2-3 Terus menang 2-1 Menghadapi Mainz 5-0 Menghadapi Stuttgart Away Dan 4-0 Menghadapi Wolfsburg Home Kita lihat Rekord goal mereka ya Gila sih Menangnya tuh gitu-gitu 4-0 5-0 4-0 5-0 Dan Cukup merata pemain mereka Ini aku sebutin aja Yang lumayan tinggi aja Dalat Lewandowski Total Di Liga 19-0 Sane 5-0 Genabry 8-0 Thomas Melor 5-0 Kingsley Comen 4-0 Itu pun yang lain Masih merata Ada Joshua Kimmich Ada Copomoting Itu Cukup merata semuanya Jadi menurutku Bayern Menurutku bakalan lolos Bakalan bisa mengatasi Salzburg Bahkan menurutku cukup Bisa melenggang dengan mudah Harusnya Dan Aku bisa bilang Mereka Termasuk tetap Kandidat kuat Juara Kembali lagi Bagus banget mereka Dan Cukup merata di semua lini mereka ya Dan juga bermain Sudah Rata-rata para pemain mereka Sudah bermain dalam Waktu yang cukup lama lah Kita lihat ya Lewandowski Terus Itu sudah bermain cukup lama Dan faktor Robert Lewandowski Juga menurutku ya Semakin tua Semakin Menggila Betul-betul Bagus banget ya Lewandowski Dan menurutku mereka kandidat kuat Menurutku Untuk Bayern ya Mungkin minimal Harusnya semifinal Bahkan menurutku bisa final Mungkin untuk Bayern Itu dia Oke ya Itu yang untuk laga pertama Jadi Bayern Menurutku Bayern akan yang lolos Terus laga kedua Ada Sporting Lisbon dan City Ini juga hampir mirip Kita bahas ke Sporting Lisbon dulu Ntar aku cari dulu Sporting Lisbon Di mana Ya ini dia Lisbon lumayan ya Untuk mereka itu Di peringkat dua Untuk di grup ya Mereka Teringkat dua Dengan rekor Tiga kali menang Tiga kali kalah Ya standart lah Tapi mereka hampir Nyaris gagal Karena mereka poinnya Sama dengan Dortmund Cuma unggul selesai gol ya Mereka plus dua ya Dan terlihat mereka Kalah 1-5 dari Ajax Di home Terus menang atas Dortmund Ya ini aku gak tau ya Entah mereka yang bagus Atau Dortmundnya agak jelek Agak menurun Aku gak tau Mereka menang atas Dortmund 1-0 Terus Menang Eh sorry 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 Kalah 1-5 dari Ajax Kalah 1-0 dari Dortmund Away Terus menang atas Besiktas Dua kali 4-1 dan 4-0 Terus baru mereka menang lagi Atas Dortmund 3-1 Dan kalah dari Ajax Lagi 4-2 Dan di liga mereka Peringkat dua sementara ini ya Di bawah Porto Kalau gak salah ya Dengan 12 kali menang Dua seri Belum pernah kalah Dua kali seri Dari Fama Likau Dan Porto Dan mereka lumayan terlihat Berhasil menang Ini Bang Porto 1-1 di liga ya Terus Menang atas Benfica 3-1 Terus Tim besar siapa lagi Boa Vista Menang atas Boa Vista 2-0 ya Lumayan-lumayan mereka menurutku Dengan Justru top scum Menurutku adalah Pedro Gonsalves Tapi kembali lagi Menurutku Lawannya adalah City City juga mirip-mirip Dengan Bayern menurutku ya Musim ini juga cukup luar biasa Tidak sebentar Untuk City Rekordnya City Di UCL Mereka bersayang Ketak dengan PSG Dan mereka bagus Dalam menang 6-3 atas Leipzig 2-0 atas PSG Kalah Terus Menang 5-1 atas Klubbrug 4-1 Juga 1-5 Dan 4-1 Menang dua-duanya Terus Menang 2-1 atas PSG Di home Dan terakhir kalah Dari Leipzig 2-1 Peringkat 1 Mereka ya Dengan 4 kali menang 2 kali kalah Lumayan Dan di liga mereka Bagus ya Bagus Mereka peringkat 1 Sementara ini 13 kali menang 2 seri dan 2 kalah 2 kali seri dari Southampton dan Liverpool 2-2 Dan mereka kalah dari Justru kalahnya Laga pertama ya Mengarangkan Spurs Kalah 1-0 di UE Dan Sama Crystal Palace 0-2 home Dan selebihnya Mereka bagus Kalah lihat tuh Kita lihat ya Mereka itu menang atas MU 2-0 7 laga terakhir Eh 10 laga terakhir Dari mereka Kita lihat Menang 7-0 atas Leeds Terus 1-0 atas Wolves 1-3 atas Watford 1-2 atas Villa Terus 2-1 Lawan West Ham 3-0 Lawan Everton 2-0 Lawan MU Kalah Itu tadi menang semua Terus kalah 0-2 dari Palace Menang lagi Menang dari Brighton Dan Burnley 2-0 dan 4-1 Dan mereka juga sempat Ada menang-menang Arsenal 5-0 Mereka luar biasa Musim ini Dan aku Menyoroti Jadi mereka itu Tidak ada Seorang yang Betul-betul diandalkan Tapi Merata semuanya Jadi kayak mereka Main kolektifitas Setelah itu Mereka ya Di Liga ya Mahrez dah 3 gol Terus Bernardo Silva 7 gol Sterling 4 gol Foden 4 gol KDB 4 gol Jesus 2 gol Grealish 2 gol Kunduan 3 gol Feranturas 2 gol Jadi mereka cukup Merata Jadi kayak Ya makanya Itu waktu dulu Seri City awal Aku bilang City itu salah satu Yang memiliki Kedalaman squad Yang paling bagus Jadi Squad inti Squad pelapis Itu gak terlalu beda Kualitasnya Jadi mereka bagus Dan sudah matang Sudah Masing-masing juga sudah bermain Dalam Tempo yang cukup lama Hanya kayak musim ini Yang baru Hanya Jaggerilis kan Selebihnya sudah bermain lama semua Guardiola juga sudah cukup lama Di sana Sehingga Secara strategi Sudah cukupnya tel Menurutku Dan Aku akan pegang City Di sini Untuk menerapi Lisbon Menurutku juga Harusnya City bisa menang Cukup mudah Dan City juga termasuk Kandidat kuat juara Untuk musim ini menurutku ya Kembali Sama kayak Bayern Mungkin Bisa Semifinal Final Mungkin Mungkin Bisa jadi Mungkin final ideal Entah Bayern City Bisa jadi menurutku Bagus Soalnya City Musim ini luar biasa Oke ya Lanjut Laga ketiga Ada Benfica Menerapi Ajax Amsterdam Oke Untuk Benfica 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 Ya mereka Mungkin menurutku Lolos agak Hoki Karena Kenapa hoki Karena Barcelona Agak menurun Faktor itu menurutku Itu kalau Barcelona Bagus ya Jelas mereka Mungkin gak Bakal lolos menurutku Karena mereka Bisa menang Dua Sorry Menang sekali Atas Barcelona ya Home Di kandang Mereka menang 3-0 Atas Barcelona Dan kemudian Seri Mungkin Barcelona Kosong-kosong Jadi menurutku Mereka Lolos Karena faktor Barcelona Dan di Liga Mereka Peringkat 3 Sementara ini ya Untuk Benfica Peringkat 3 Di bawah Porto Dan Sporting Lisbon Terus Bentar Untuk Benfica Benfica itu Mereka Sempat Kalah ya Dari Sporting Lisbon 1-3 Dan kalah Dari tim Kecil ya Portimunin 0-1 Dan selebihnya Mereka Ya lumayan lah Untuk di Liga Lumayan Tapi kembali lagi Liga Portugal Menurutku Ya saingan terbesar Paling hanya 3 itu Paling hanya Porto Dan Lisbon Sama Sama Benfica Paling adalah Tim-tim pengganggu Seperti Buah Vista Sporting Braga Atau Famalikau Tapi selebihnya Nggak terlalu Nggak terlalu Jadi menurutku ya Wajar Kalau mereka Peringkat 3 Emang itu Selayak Dan Sepantasnya Seperti itu Untuk di Liga Dan Mereka Cukup Merata Ya Lebih mengandalkan Rafa Silva Mereka Sudah 9 Goal Sudah Darwin Sudah 11 Goal Sama Yarem Cuk Sudah 5 Goal Nah Kembali lagi Lawannya Tapi Ajax Memang Kalau Dilihat Ajax Mungkin Secara Kualitas Mungkin Nggak terlalu Jauh beda Sama Benfica Tapi Ajax Musim ini Sangat Bahaya Ajax Bagus Ajax 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 Menjadi suara grup disini Harusnya Dortmund walaupun secara kualitas 11-12 rata-rata ya Tapi menurutku harusnya Dortmund yang lolos Suara grup mungkin penampingnya adalah Ajax menurutku Harusnya Tapi kenyataan berkata lain Dan Ajax luar biasa Kita lihat nih rekornya ya Dan kemenangannya pun cukup sensasional 1-5 menghadapi Lisbon Menang semua ya Away Lisbon 1-5 2-0 basic task home Terus 4-0 Dortmund Home 1-3 Dortmund away Menang juga 1-2 basic task away Dan 4-2 Lisbon home Gila sih menang terus teman-teman Dan Kita lihat di liga ya Liga tapi sekarang mereka mereka 2 Di bawah PSV Innoven Dengan 11 kali menang 3 seri dan 2 kalah 2 kalah dari Utrecht dan dari Asset Alkmar Terus Yang luar biasa mereka sempat menang 5-0 PSV Innoven Dan ini agak-agak Aku melihat ya Ajax musim ini agak-agak berasa bayan Kita lihat nih Rekor di liga ya 10 laga terakhir Ajax di liga Menang 3-0 atas Groningen Kalah 0-1 dari Utrecht Menang 0-2 atas Menang 5-0 atas PSV Innoven 0-0 2 kali ya 0-0 menghadapi Heracles Al-Melo Dan 0-0 menghadapi Go Ahead Eagles Terus menang 0-5 menghadapi RKC Wallwich Menang 0-1 menghadapi Sparta Rutherdam Menang 5-0 lagi menghadapi Willem Tway Dan kalah 1-2 menghadapi Asset Alkmar Terakhir mereka ya Dan kita lihat tuh bagaimana mereka menang Banyak banget mereka menang 5-0, 4-0, 5-0, 4-0 Agak-agak berasa bayan gitu Jadi luar biasa Ajax menurutku Dan menurutku itu Selain kolektifitas tim Karena aku melihat Lumayan ada David Nara sudah 3 gol di liga Anthony sudah 5 gol di liga Dusan Tadid sudah 6 gol di liga Dan sorry aku lupa kemarin kalian Ngomong siapa ber Ber Baca ya berkuah Berkau Berkau ya berkau Itu sudah 5 gol juga di liga Dan Ini Holler Pemain yang mereka beli dari Asson Villa ya Itu Luar biasa Musim ini luar biasa banget bagi Holler ya 10 gol di liga 10 gol di UCL Luar biasa Menurutku Mereka seperti ini karena faktor ini Holler Pembelian yang sukses dari mereka ya Holler Luar biasa banget 10 di liga 10 di UCL Menurutku Keputusan yang tepat dari Holler Pindah dari Asson Villa ke Ajax Dan Menurutku Harga pasar Holler Bisa bakalan naik Dan ini Bakalan bisa jadi Kalau memang dia terus Meneruskan performa seperti ini Ini akan menjadi komode di panas musim depan Untuk Holler Bakalan dilirik oleh Klub-klub besar ya Mungkin ya Kembali ke UCL Eh sorry Kembali ke Premier League mungkin Bisa jadi Tapi Kembali ya mungkin Entah ke City Ke Liverpool mungkin Ke MU mungkin Atau mungkin ke Liga Spanyol Atau mungkin ke Liga Jerman mungkin Menggantikan Limaduski Ya belum menggantikan sih Tapi mungkin sebagai prospek untuk nanti Kedepannya menggantikan Limaduski Mungkin lah Bagus banget Holler Dan karena Rekor itu Aku Memegang Ajax disini Akan lolos Harusnya Ajax bisa lolos Bisa mengatasi Benfica Apalagi mereka sudah pernah mengatasi Dortmund Mengatasi Sporting Lisbon Yang notabene Peringkatnya lebih tinggi Daripada Benfica Jadi menurutku harusnya bisa Melenggang dengan Mulus untuk Ajax Di 16 besar ini ya Oke Berikutnya Kita menuju ke Laga ketiga Keempat Ada Chelsea menghadapi Lille Ini juga agak timpang menurutku ya Untuk Chelsea dan Lille Kita lihat dulu untuk Lille Nah Lille itu Ini juga kejutan Sebetulnya ya Bersama dengan Salzburg Setelah itu mereka bisa Menyingkirkan Sevilla dan Wolfsburg Itu pencapaian yang luar biasa menurutku Karena Dari awal aku tidak memprediksi Lille Bakalan seperti itu Bahkan aku kayak memprediksi Lille Akan menuju ke Europa League Tapi kenyataan berkata lain Kita lihat mereka Yang bagus itu mereka Menang ya Atas Sevilla di away Di Ramon Sanchez Pistuel Mereka menang 2-1 Dan kosong-kosong di home Menghadapi Sevilla Terus mereka menang di home Menghadapi Salzburg Menang 3-1 Menghadapi Wolfsburg Di away Nah kayak gitu Dan mereka sekali kalah dari Salzburg Di away Selebihnya mereka seri Jadi mereka lumayan Mereka mereka 2 dengan 11 poin Bahkan lumayan jauh ya Sevilla hanya 6 poin Peringkat 3 Terpada 5 poin Cukup jauh Tapi Mereka agak inkonsistensi Menurutku Di Liga ya Di Liga mereka hanya Peringkat 11 Sementara ini Yang harusnya mereka sebagai Juara perdahan musim lalu Peringkat 1 musim lalu Tapi sekarang musim ini Mereka mereka 11 Sementara ini Dengan mereka sudah mengalami 5 kali kekalan Dan 7 kali seri Dan bahkan pernah kalah 4-0 Dari Nice Di Liga ya Nah itu menurutku Jadi agak Inkonsistensi dari mereka Kita lihat itu Tapi mereka sudah lumayan Jadi agak angin-anginan Kita lihat nih Mereka pernah menang 2-0 Melalui Marseille Di home Terus oke lah Tim-tim kecil-kecil Kalah dari PSG 2-1 Terus mereka menang Di Bangunako 2-2 Terus seri Menang dari René Sorry Seri menang dari Nance Terus menang dari René 2-1 Menang dari Troyes Dan seri menang dari Lyon Seperti itu Sebenarnya lumayan Menang dari tim-tim Kayak Lyon Terus menang Sebelah seri Marseille bisa menang Tapi mereka sebenarnya Kalah dari tim-tim kecil Kalah dari Strasbourg 2-1 Kalah dari Lorient 2-1 Kalah dari Clermont 1-0 Ya jadi agak Inkonsistensi dari mereka Bahkan sampai ke peringkat 11 Aku gak tau Apakah fokus mereka terganggu ya Jadi Membagi waktu Antara Coupe de Franc Liga UCL Itu apakah mengganggu fokus mereka Aku juga gak tau Nah Tapi mereka bisa mengandalkan Jonathan David ya Sejauh ini lumayan Jonathan David Sudah 11 goal Bahkan top score league Jonathan David ya 11 goal Sementara ini Luar biasa Bahkan mengungguli Bape ya Mengungguli Bape Messi Jonathan David Bagus Cuma kembali lagi ya Lamanya Chelsea 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 memang menurutku Tidak sebagus Musim lalu mungkin Kita lihat Jadi untuk di Di grup sendiri Mereka peringkat Satu ya Peringkat satu Eh sorry Peringkat Eh satu Peringkat satu Mereka Eh sorry Peringkat dua Peringkat dua Peringkat dua Peringkat dua Sorry Ya mereka peringkat dua Di grup mereka peringkat dua ya Lil yang peringkat satu ya Di grup mereka peringkat dua Dan mereka Tapi sempat menang 4-0 Menurut Juve di home Terus lebihnya mereka Ya kadang-kadang Sempat kalah 0-1 dari Juve di Uwe Terus sempat ditani Memang oleh Zenith Di away 3-3 Dan selebihnya mereka menang Cuman mereka di liga ya Menurutku aku lebih menyoroti Untuk Chelsea itu Tidak kurang subur Menurutku ya Pemain Terutama strikernya Kurang subur sih Kita lihat tuh Werner itu baru Satu gol di liga Satu gol di EFL Karena bawa cup ya Dan satu gol di UCL Sangat mandul Werner Terus Lukaku Tiga gol di liga Dua gol di UCL Bahkan top score mereka itu Adalah Mason Mount Tujuh gol di liga Terus bahkan yang kedua itu Ada Jorginho Dan Rhys James Masing-masing Empat gol di liga Jadi Kai Havert segala Baru dua gol di liga Satu gol di Karabau Cup Dan satu gol di UCL Jadi kayak Agak kurang Di depannya itu loh Agak Agak mandul menurutku ya Lukaku Timo Werner Havert Pulisic Itu kurang Kurang menurutku ya Jadi kayak Itu yang Sebetulnya untuk Performa gak terlalu buruk Untuk Chelsea Adalah di liga mereka Peringkat tiga sementara Dengan 11 kali menang Empat seri Dan dua kalah Dua kekalahan dari WSM 32 Dan City 0-1 Dan serinya ada dari Liverpool Everton MU Dan Burnley Selebihnya menang Cuman Ya kembali lagi Menurutku Aku kok Menyoroti di Lini serang Chelsea Walaupun untuk laga ini Aku memegang Chelsea Aku memegang Chelsea Untuk laga ini Bakalan menang Cuman aku Kayaknya tidak mempredisi Chelsea bakalan Menjadi kandidat juara Menurutku mungkin Perempat final Chelsea Harusnya Mungkin gak bisa ke semifinal Tergantung ya Kembali lagi ya Juga tergantung Ketemunya siapa sih nanti sih Cuma Kalau misalkan ini lolos Ketemu siapa di perempat final Tapi kalau Melihat seperti ini Kok aku gak melihat Chelsea Sampai semifinal Kayaknya Gak bisa mungkin Tapi Mungkin kayaknya Lebih idealnya Perempat final Chelsea kali ini ya Karena faktor gak tau kenapa Strikernya agak kurang Menurutku ya Untuk sekarang ini Oke Jadi aku pegang Chelsea Untuk ini ya Lanjut ya Nah Kita mulai ke laga-laga Big match Sekarang Oke Big match ya Kita mulai dari Atletico dan M.U Ini big match Tapi menurutku ini Dua laga Tim yang sedang Bisa bilang itu Angin-anginan Dua-duanya ya Atletico maupun M.U Itu naik turun Performanya Kita dari Atletico dulu aja ya Yang sebagai runner-up Kita lihat Atletico Mana Atletico Nah Atletico peringkat dua Mengungguli Porto dan AC Milan Di grup neraka ya Bersama Liverpool Dan Mereka di Grup juga Angin-anginan Terlihat tuh Kosong-kosong Menang-anginan Porto di home Menang-anginan Di San Siro 2-1 Terus kalah dari Liverpool Dua kali Home and way 23 sama 2-0 Kalah lagi Menang-anginan AC Milan 0-1 Dan terus menang Menang-anginan Porto 3-1 Mereka peringkat Dua Dengan dua menang Satu seri Tiga kali kalah Masalahnya Kayak gitu Terus di Liga pun Mereka juga Angin-anginan Peringkat lima Mereka Peringkat lima Dengan delapan Kali menang Lima seri Tiga kali kalah Dan bahkan Kekalahannya mereka Oke lah Satu dari Real Madrid 2-0 Selebihnya dari Mallorca 1-2 Dan dari Deportivo Alaves 1-0 Dan laga-laganya Mereka juga Terlebihnya Ya Menang Kalah Menang Kalah Seri Jadi Kalah dari Alaves Menang melalui Barcelona Terus Sociedad Mereka seri Levante seri Betis menang Valencia seri lagi Terus Usasuna menang Kadis menang Mayorca kalah Real Madrid kalah Jadi kayak Naik turun grafiknya tuh Kayak Naik turun banget tuh Via Atletico Jadi Ya kayak gitu Dan MU pun juga Sebelas-dua belas Dengan mereka Teman-teman MU ya Nah MU pun sama Di grup Memang mereka Peringkat satu Betul MU Tapi kita lihat tuh Mereka sempat kalah Dari Young Boys Dua satu Terus Mereka menang Melalui Villareal Dan Atalanta Dua kali Berturut-turut ya Terus seri Melalui Ajax Eh sorry Atalanta Di Away Dua dua Menang lagi Melalui Villareal Terus seri lagi Melalui Young Boys Jadi kayak Grafiknya juga Naik turun Untuk MU Di liga pun sama Mereka Peringkat enam Sama Terlimpar dari UCL Sama ya Atletico juga Terlimpar Dan di liga Mereka sudah Lapan kali Main Eh sorry Lapan menang Tiga seri Lima kalah Dan kekalanya pun Juga Ya Ada yang dari Liverpool juga 0-5 Kalah dari Leicester City Dua empat Terus Watford Satu empat Jadi kayak Dan bakal Lima Sepuluh lagi Terakhir mereka Satu satu Menghadapi Everton Kalah dua empat Dari Leicester City Kalah kosong lima Dari Liverpool Nah naik turun kan Setelah kalah Kalah Menang menghadapi Spurs Tiga kosong Kalah lagi Menghadapi City Kosong dua Kalah lagi Menghadapi Watford Satu empat Terus seri Menang menghadapi Chelsea Terus menang Menghadapi Arsenal Terus Selebihnya menang Menghadapi Palace Dan Norwich Jadi agak naik turun Menghadapi tim besar pun Naik turun Untuk MU Kadang-kadang kalah Kadang-kadang menang Setelah kalah Liverpool Lima kosong Dipredisi mungkin Kalah lagi Menghadapi Spurs Malah menang Tiga kosong Terus Ya kayak gitulah Istilahnya naik turun Dan mereka Terlalu Masih terlalu Bergantung pada Cristiano Ronaldo Ya Ronaldo bagus Tujuh gol di Liga Dan enam gol di UCL Selebihnya Yang paling mendekati Hanya Mason Greenwood Empat gol di Liga Satu gol di UCL Dan Bruno Malah Bruno Fernandes Lima gol di Liga Dan lima gol di UCL Selebihnya Rashford Hanya dua gol Terus lainnya Kayak dibagi rata Kecil-kecil lah ya Kayak Ya dibagi rata lah Satu Satu Dua Satu Dua Seperti itu Jadi Masih terlalu Bergantung pada sosok Ronaldo Sedangkan Ronaldo sendiri Itu sudah mulai Dimakan usia Masalah seperti itu Istilahnya kayak Menunggu Ronaldo sekarang itu Betul-betul kayak Sebagai target man Tidak terlalu berlari Untuk Ronaldo Jadi kayak yaudah Gak seperti dulu Gak yang selincah dulu Gak yang seagresif dulu Jadi kayak betul-betul Hanya sebagai Ya untuk insting Mistagonia Gak usah ditanya Ronaldo masih bagus Kepala Kaki kanan Kaki kiri Bagus semua Untuk Ronaldo Freak Freak mungkin gak terlalu Yang bagus ya Itu tiga itu ya Kepala Kaki kanan Kiri Bagus semua Tapi kembali lagi Ya itu pun Dibutuhkan effort Dari yang lainnya Dari Sancho Dari Pogba Dari Bruno Dari Rashford Dan lain sebagainya Jadi kayak Seperti itu Nah sekarang Kalau aku memprediksinya Sebentar aku sudah Aku prediksi Berat sih Setulnya sih Aku agak bingung Agak fiti-fiti Menurutku ya Seimbang menurutku ya Seimbang Cuman mungkin Aku mungkin memprediksi Atletiku yang bakalan lolos Teman-teman Aku prediksi Atletiku yang bakalan lolos Mungkin Karena Radangnya MGU itu Lebih terlalu Gak stabil Gak stabil Radang Atletiku juga gak Tapi paling gak Skornya gak mencolok Tapi kalau MGU Kedadang lumayan mencolok Seperti sama Liverpool 0-5 Tiba-tiba Sama Bafers 1-4 Jadi kayak mungkin Aku akan prediksi Atletiku yang lolos Tipis banget Mungkin Mungkin bisa salah Prediksi Tapi Aku Kok kayaknya aku cenderung Ke Atletiku Untuk kali ini Ya Seperti itu Oke Sorry buat penggemar MU Tidak ada Tidak ada Dendam apa-apa Sama MU Cuma Disini berdasarkan Apa yang terjadi Aja Seperti itu ya Oke Berikutnya Tiga lega terakhir Via Real Juventus Ini juga sebetulnya Agak sama ya Jadi menurutku ini Dua tim ini Juga agak Angin-anginan Cuma Via Real Lebih parah Via Real Terlihat ya Via Real musim ini Bagus Musim lalu Sorry Ini kayak Lil Via Real Musim lalu bagus Islam sama-sama lolos ke UCL Meskipun gak juara Musim lalu Tapi musim ini Wah Via Real Terjun bebas Peringkat ke-14 Teman-teman ya Di Liga Peringkat ke-14 Hanya 4 kali menang 7 kali seri Dan 5 kali kalah Dari mereka ya Dan kalahnya Ya lumayan sih Dari tim-tim besar juga sih Dari Sevilla 1-0 Barcelona 1-3 Valencia 2-0 Bilbao 2-1 Dan Osasuna 1-2 Seperti itu Mereka juga Grafiknya naik turun sih Kita lihat di Liga ya Menang menghadapi Betis 2-0 Kalah menghadapi Osasuna Kalah menghadapi Bilbao Seri menghadapi Kadis Kalah lagi menghadapi Valencia Menang lawan Getafe Terus seri lagi Menghadapi Celta Kalah lagi Menghadapi Barcelona Kalah lagi Menghadapi Sevilla Baru menang lagi Menghadapi Rayo Jadi Mungkin menurutku Ini kayak Mirip kayak Lil juga ya Jadi kayak mereka mungkin Musim ini Fokusnya terlalu terbagi Terlalu banyak Bahkan untuk Via Real sendiri Main di itu juga kan Mereka kan juara Europa Musim lalu Mereka main di FIFA Super Cup juga kan Terus mungkin terlalu terbagi Fokusnya Sehingga mereka Kacau balau disini Kacau balau di Liga Pekan 14 Bahkan mereka sangat jauh Dari Zona UCL Jadi hampir Berat sih Untuk menembus lagi Zona UCL Mungkin agak berat Untuk musim depan ya Untuk di grup sendiri Mereka ya Ya Lumayan lah Lumayan Cuma ya Ya naik turun juga Terlihat mereka Seri pertama Menghadapi Atalanta Kalah menghadapi MU Terus dua kali Menang menghadapi Young Boys Kalah lagi menghadapi MU Dan menang menghadapi Atalanta Dan itu pun Menang terakhir itu 32 Tipis banget Kan dengan Atalanta Jadi Itu hampir gak lolos kan Itu Kalau kalah ya Selesai ya Atalanta yang lolos Waktu itu Ya seperti itu tuh Via Real ya Dan mereka tapi Mengandalkan Danjumma Luar biasa Danjumma ya Empat gol di UCL Eh sorry Dua gol di UCL Dan lima gol di Liga Danjumma Top skor Via Real Selebihnya Ada Manu Trigeros ya Dengan tiga gol di Liga Dan satu gol di UCL Dan lawannya adalah Juventus 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 sendiri itu Untuk di UCL lumayan Tapi kembali lagi Kalau menurutku Di UCL lumayan Karena saya ngantar Berat mereka ya Chelsea Untuk Zenit dan Malmo Gak terlalu menurutku ya Dalam mereka lima kali Lumayan sempurna Lima kali menang Satu kali kalah Hanya kalah dari Chelsea 0-4 Terus lebihnya mereka menang semua Tapi di Liga mereka Juga lumayan tercecer ya Tim sekelas Juventus Peringkat tujuh Lumayan tercecer Dan hanya Delapan kali menang Empat seri Dan lima kalah Mereka sudah lima kalah Dan Masalahnya mereka tuh Terlalu banyak Menyanyakan Menghadapi tim-tim kecil Setelah tuh Mereka kalah menghadapi Empoli 0-1 Kalah menghadapi Sassuolo 1-2 Kalah lagi menghadapi Verona 2-1 baru Terus ada dua laga Yang lumayan ya Atalanta 0-1 Sama Napoli 2-1 Serinya pun juga sama Mereka kalah Seri dari Venezia 1-1 Jadi kayak Udinese 2-2 Jadi mereka terlalu Ya itu agak naik turun Juga di Liga Menang menghadapi Roma Oke 1-0 Seri menghadapi Inter Oke 1-1 Terus kalah dua kali Sassuolo Verona Menang lagi menghadapi Fiorentina Menang menghadapi Atalanta Kalah lagi menghadapi Atalanta Sorry Menang menghadapi Fiorentina Sama Lazio Terus kalah menghadapi Atalanta Terus menang lagi Dua kali menghadapi Salir Ritana Sama Genoa Seri menghadapi Venezia Dan yang aku juga Menyoroti ini mirip dengan Chelsea Gol mereka itu Gak terlalu ya Menurutku mereka Cuma terlalu bergantung Cuma Dybala dan Morata Dybala sudah 5 gol di Liga 3 gol di UCL Morata 4 gol di Liga Dan 2 gol di UCL Kiesa segala Cukup mandul musim ini Underperform musim ini ya Entah gak tau Dia luar biasa Di Juru kemarin Tapi Di sekarang ini agak kurang Kiesa ya 1 gol di Liga Dan 2 gol di UCL Dan Agak kacau Katanya juga mereka kan Tersandung juga kan Dengan apa sih Aku lupa masalahnya apa Pokoknya agak tersandung Kasus juga kan Dan terancam Degradasi ke seri B juga mereka Terus juga agak Agak ada kesulitan Keuangan dari mereka Terus yaitu Di Liga agak Lumayan kacau Untuk tim sekelas Juventus Peringkat 7 menurutku Kacau menurut mereka ya Sedangkan yang lainnya Sudah tancap gas semuanya Cuman Kembali lagi Sama-sama agak kacau Dengan Villar Real Tapi Villar Real Lebih kacau menurutku Jadi menurutku Aku tetap pegang Juventus Untuk lolos disini ya Cuman kembali lagi Juventus juga bukan Kandidat kuat juara Menurutku disini Mungkin Perempat final lah Cukup perempat final Untuk Juventus ya Karena kembali lagi Lepas dari Ronaldo Juga Mereka seperti kayak Kehilangan goal getter Hanya Bermain kolektivitas Tapi tidak terlalu Kolektivitas tapi Tidak terlalu Yang lainnya itu Tidak terlalu banyak Yang mencinta golanya Itu tadi Yang dibalat Dan mau rata aja Jadi aku tetap pegang Juventus Tapi kembali lagi Mungkin Tidak akan jauh Untuk Juventus ya Oke dua getter akhir Dua big match ya Inter Liverpool Ini sama-sama bagus Harusnya Dari Inter Inter Peringkat dua Di UCL Mereka Dua kali kalah Dari Real Madrid Selebihnya Menang semua Dan sekali seri Dari Shakhtar Untuk Liga Mereka luar biasa Peringkat satu Hanya sekali kalah Dari Lazio 3-1 Waktu itu di home Selebihnya menang Dan empat seri ya Empat seri pun Mereka lumayan lah Seri mengenai Milan Juventus Atalanta Dan Sampdoria Selebihnya menang Semua bagus Untuk gol juga Lumayan telat Nah beda kan Juventus Tadi gitu Inter Terat Zeko Setelapan gol Di Liga Lautarus Dan sebelas gol Calhanoglus Dan enam gol Perisic Korea Sama-sama 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 Di Liga Jadi lumayan Israel itu lumayan subur Bagus Inter lumayan Cuman kembali lagi Gini Inter bagus Tapi sayangnya Lawannya adalah Liverpool Liverpool itu juga Luar biasa Musim ini Mereka di Liga Peringkat 2 Lumayan hanya sekali kalah Mereka Dari WSM 3-2 Dan 4 seri Dari Chelsea City Brighton Dan Brentford Selebihnya menang 12 kali Terus Di Liga Luar biasa Sempurna juga Salah satu tim yang lolos Dengan sempurna 6 kali kemenangan beruntun Padahal Berada di Gerb neraka Bersama dengan Atletico Milan Dan Porto Mereka 6 kali menang beruntun 3-2 atas Milan 5-1 atas Porto 3-2 2-2 atas Atletico 2-0 atas Atletico 2-0 Porto Dan 1-2 AC Milan Itu Aku justru juga Diluar prediksiku Jadi Maksudnya gini Aku memprediksi Liverpool Lolos Tapi itu Enggak menyangka Bakalan 6 kemenangan sempurna Aku memprediksi Paling enggak Adalah seri Paling enggak seri Entah seri Atau enggak kalah Sekalilah Mungkin menghadapi Atletico Atau AC Milan Seri Atau Porto Tapi mereka menang Sempurna Masalahnya Bagus banget Dan Untuk Goal getter mereka Itu juga bagus Salah Terutama mau salah ya 15 gol di Liga Dan 7 gol di UCL Terus Diogo Jota Malah justru Diogo Jota Yang peringkat 2-nya Ada 9 gol di Liga Dan 1 di UCL Mani 7 di Liga 2 di UCL Dan Firmino 4 di Liga Dan 2 di UCL Jadi Lini serang Liverpool Betul-betul berbahaya Terus Ya kembali lagi Tambah ada Vivi Dillah Ada Dan lain-lain sebagainya Alisson Jadi Aku tetap pegang Liverpool Karena kembali lagi ya Inter bagus Tapi kembali lagi Mereka juga kemarin Kalah 2 kali Mengenai Real Madrid Klub yang bisa dibilang Lebih besar Daripada Inter Nah ini pun juga sama Menurutku Liverpool Disini statusnya Lebih superior daripada Inter Jadi menurutku Mungkin tetap akan menang Liverpool disini Untuk ini ya Dan Liverpool juga menurutku Termasuk salah satu kandidat Semifinalis Bahkan bisa semifinal Mungkin Bersama dengan City Dan Bayern Sejahtera ini aku Memprediksi 3 Yang bakalan mencapai Yang kandidat kuat juara ya Bayern City Liverpool Oh iya tadi lupa ya Ajax itu menurutku Bisa menjadi underdog Yang Kuat musim ini ya Bisa menjadi kejutan menurutku Bisa jadi semifinal Mungkin Tergantung ketemunya Siapa juga Tapi kalau melihat Performa sampai zone Ajax bisa jadi Bisa sampai semifinal Mungkin Mungkin Seperti itu ya Tapi mungkin ya Peluang terbesar Mungkin perbat final Tapi bisa jadi sampai ke final Bisa menjadi kejutan Yang berbahaya Ajax menurutku ya Dan laga terakhir teman-teman ya Ini dia laga Super Big Match Menarik banget PSG dan Real Madrid Kembalinya Leo Messi Ke Liga Spanyol Kembalinya Leo Messi Ke Bernabu Kembalinya Sergio Ramos Ke Bernabu Oke Jadi ini dua tim Sama-sama Bagus Di grup PSG Oke memang peringkat dua Kalah dari City Tapi secara Secara Apa ya Setelah itu rekor mereka juga bagus ya Mereka tiga kali Bentar Mereka itu Menang Eh sorry 1-1 menghadapi Klub Brook Di laga pertama Terus menang 2-0 Menghadapi City 3-2 atas Leipzig Juga menang Terus seri menghadapi Leipzig 2-2 Kalah dari City 2-1 Dan 4-1 atas Klub Brook Menang Tiga kali Bentar 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 Ya Tiga kali menang Dua seri Dan satu kalah Dari mereka ya Oke dan Tapi mereka lebih bergantung Kepada Messi Sama Mbappé Menurutku sih ya Di UCL Messi lebih unggul Dengan 5 gol Mbappé 4 Sedangkan di Liga Mbappé Mbappé top score mereka dengan 7 gol Untuk Mbappé ya di Liga Terus lainnya Nggak terlalu menurutku ya Kita lihat Icardi tiga Neymar tiga Messi hanya satu Di Maria tiga Jadi menurutku untuk tim sekelas PSG Itu Gini Untuk tim sekelas PSG Di Liga ya Kita ngomong di Liga Di Liga Perancis Di Ligue 1 Sekelas PSG dengan squad Kayak gitu Bertabur bintang Dengan lawan-lawan yang kayak gitu Kalian tahu mungkin Sayangan terkuat hanya Marseille Lyon Sebetulnya mungkin bisa Lyon Lille Leza tercecer Mungkin paling AS Monaco Aku lupa si peringkat Bawa-bawa siapa Paling kalau yang Kategori tim besar Paling mungkin AS Monaco Terus mungkin Yang bisa mengganggu Mungkin Nice Mungkin seperti itu Tapi kita lihat tuh Goal mereka agak kurang Menurutku Menurutku agak kurang ya Bahkan kita lihat Beberapa laga terakhir mereka Menangnya juga biasa-biasa Menurutku ya Kita lihat tuh Kalah dari Rene Menang 2-1 Menang 2-1 menghadapi Angers Seri menghadapi Marseille Menang 2-1 menghadapi Lille Menang 3-2 menghadapi Bordeaux 3-1 menghadapi Nantes 3-1 menghadapi San Etienne Seri lagi menghadapi Nice 0-0 Seri lagi menghadapi Lungs 1-1 dan menang 2-0 Menurutku Menurutku agak kurang di Liga Walaupun bagus Karena mereka juga Peringkat 1 dengan 14 kali menang 3 seri dan 1 kali kalah Hanya 1 kali kalah di Liga Bagus betulnya Namun Untuk sekelas Liga Perancis Menurutku Harusnya mereka bisa lebih dari itu Harusnya bisa kayak Bayern lah Harusnya bisa menang dengan Skor 4-0 5-0 4-0 5-0 3-0 Apalagi dengan squad yang mereka miliki Nah kayak gitu Jadi tapi mereka bagus Jelas bagus Kandidat juga Kandidat kuat juga Dan Tapi Real Madrid Yang musim ini Itu juga berbahaya Menurutku Karena kita lihat Memang mungkin mereka agak kurang di awal Di awal mereka agak kurang Untuk Real Madrid Tapi mereka sekarang-sekarang ini Mulai konsisten Mulai stabil Kita lihat Mereka sempat kalah dari Sheriff ya Vatu kemarin ya Di Liga Di UCL sempat kalah dari Sheriff Dan Sempat jadi kejutan terbesar Waktu itu Sheriff Berhasil mengalahkan Real Madrid Di Home Bahkan di Santiago Bernabu Mereka kalah 21 dari Sheriff Tapi setelah itu mereka Luar biasa 5 kali menang dari mereka ya Hanya kalah dari Sheriff Setelah dia menang Bahkan 2 kali menang atas Inter Menang 0-5 atas Shakhtar Donets Di kandang Shakhtar Terus Sheriff dibalas 0-3 Di kandang Sheriff Terus Untuk di Liga pun Mereka juga bagus Setelah 13 kali menang 3 kali Sheriff Dan 1 kali kalah Hanya kalah sekali Menghadapi Espanyol Dan selebihnya mereka bagus Bahkan mereka mengalahkan Barcelona Di El Clasico Terus mengalahkan Sevilla Mengalahkan Bilbao Mengalahkan Sociedad Mengalahkan Atletico Lawan-lawan berlis besar Mereka Libba semua Terus Yaitu Faktor Benzema Semua Finisius Bahaya banget Bahkan Finisius ya Luar biasa menurutku ya Sudah Kalau nggak salah Sudah 10 gol di Liga 10 gol di Liga Eh bener nggak ya Aku Catanku 10 gol sih Kalau aku salah Sorry ya Tapi kayaknya bener 10 gol Di Liga Jadi bagus banget Luar biasa ya Oh Ya 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 10 gol di Liga Benzema 13 gol di Liga Bayangkan Kombinasi mereka berdua 23 gol sendiri Jadi bagus banget Benzema 5 gol di UCL 13 gol di Liga Sedangkan Finisius 10 gol di Liga 2 gol di UCL Dan Menurutku faktor Jadi gini Musim lalu itu Finisius masih underperform Masih kurang Sehingga kayak Benzema tuh Kurang mendapatkan Supply itu loh Rodrigo juga masih Angin-anginan Nggak selalu bagus Asensio juga masih kayak Musim lalu banyak terbekap Cedera Itu segala kan Finisius Nggak terlalu musim lalu Bahkan sempat kayak Di Apa ya Sempat ya Nggak tau Sempat ada gosip-gosip Nggak enak kan Kayak pertikaian Antara Benzema Dengan Finisius musim lalu Di UCL Bukan waktu itu Nggak salah ya Dan tapi Finisius musim ini Luar biasa banget Dia kayak Betul-betul Bagus banget performanya ya Sangat-sangat stabil Konsisten Setakul terus Kayak Jadi gini Finisius itu dulu Waktu awal-awal gabung Itu kayak Bagus di dribbling Bagus di speed Tapi kayak Insting Setakulnya itu Kurang banget Finisinya kurang banget Itu kayak sama Kasusnya kayak dulu Mesut Ozil Ozil dulu juga gitu Passingnya bagus Olah bolanya bagus Tapi Kayak Insting membunuhnya kurang Untuk mencetak golnya itu Kurang Finisinya Finisius sama Tapi entah kenapa Di bawah Ancelotti musim ini Finisius betul-betul bagus banget Jadi kayak jadi tajam banget Bagus banget Finisius Jadi itu Ini bakalan Bakalan seimbang Antara PSG Dan Real Madrid Tapi Kayak aku pegang Real Madrid Di sini Kenapa? Karena gini Pertama Dari segi DNA DNA Jadi DNA-nya Madrid Itu adalah UCL Kita tahu bagaimana Real Madrid selalu Kayak tampil di mode Yang berbeda Saat bermain di UCL Yang kedua Siapa namanya? PSG Itu Kehilangan Neymar Yang pasti Kehilangan Neymar Cedera Terus juga mereka itu Menurutku Messi juga belum yang terlalu Nyetel-nyetel banget Udah mulai Tapi itu belum yang Betul-betul Bagus Kayak sewaktu dia di Barcelona Jadi kayak belum Adaptasinya belum yang lancar banget Terus Ramos juga kayak gitu Ya Kayak gitu Kita lihat Ramos Ya istilah Bisa dibilang itu Kayak makan gaji buta Di PSG Baru main sekali Baru main sekali Debut Sudah cedera lagi Entah gak tahu Kapan main lagi Itu Jadi agak mengkhawatirkan Ramos Takutnya kayak Gak bakal bermain Nanti bakal nanya cedera-cedera Terus kayak Hazard lah sekarang Di Real Madrid Kayak dulu kan Main cedera Main cedera Gak tahu Cedera Gimana sih cedera Gak selesai-selesai gitu loh Rasanya Nah gak tahu juga itu Ramos kayak gitu Jadi Kayaknya aku tetap pegang Real Madrid Karena kembali lagi Real Madrid sedang bagus musim ini Dan Aku juga bisa bilang Real Madrid salah satu kandidat kuat juara juga musim ini Mungkin Tapi sampai semifinal mungkin menurutku Bisa sampai semifinal untuk Real Madrid ya Iya Kira-kira gitu teman-teman Aku pegang Real Madrid disini Jadi Total ya Yang aku pegang adalah Bayern City Ajax Chelsea Atletico Juventus Liverpool Dan Real Madrid Dan untuk prediksi juara Aku Gak tahu Kalau yang juara siapa Gak tahu Tapi kandidat kuatnya Bayern City Liverpool Dan Real Madrid Dan Ajax Bisa jadi Kuda hitam yang sangat berbahaya musim ini Mulutku itu Mulutku itu aja Dari aku teman-teman Jadi gak tahu betul atau salah Kembali lagi Semuanya aku lakukan berdasarkan Statistik Jadi aku sudah buat statistik semua Dari Liga Dari UCL Yaitu tadi statistiknya Dan Kira-kira seperti itu Tapi gak tahu kembali lagi ya Bola itu bundar Nanti kita lihat aja Di bulan Februari Siapa yang lolos Siapa yang tersingkir Yaudah lah Oke teman-teman Segitu dulu aja untuk episode hari ini Kita ketemu lagi Nanti malam Jangan lupa tolong tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax